Tidak butuh menghadirkan jasadnya kesana-sini, udah tau kita itu dimana, isi hati kita aja tau kok. Apakah kita itu ingin ngomong begini pak, Allah ingin tau isi hati kita, Allah datang turun ke Jakarta, gitu. Allah datang ke rumah antum, gitu. Subhanallah, ini namanya merendahkan sifat Allah. Bahkan, kehebatan, kebesaran, keagungan Allah, itu datnya semayam di atas aras, tetapi subhanallah, pengetahuannya, pengliputannya, pendengarannya, penglihatannya, dimana saja kita itu berada, dilihat Allah, diketahui Allah, diliput Allah. Hebat kita punya Tuhan seperti itu. Makanya, subhanallah, Aisyah, Terhiran-hiran, Aisyah mengementari seorang perempuan yang mengadukan dirinya yang dizihar oleh suaminya. Kata Aisyah, dia berbisik-bisik dengan Rasulullah, aku di dalam kamar tidak mendengar Allah dari aras yang sana mendengarkan keluhan, pengaduan, perempuan tersebut. Subhanallah. Tuh, ya. Jadi, sebetulnya di sini tidak ada perbedaan. Yang bikin perbedaan itu kan YouTube. yang membuat perbedaan itu adalah sosmed. Al-Quran, Masya Allah, Pak. Tujuh kali Allah menyebutkan Allah bersemayam, itu teknya sama. Di dalam Al-Quran ini, tujuh kali, yang bunyinya hampir mirip semua. Allah bersemayam di atas arasnya. Boleh sama di dalam istilah, boleh sama di dalam, apa namanya, lafad, tapi Allah tidak pernah sama dengan makhluknya di dalam masalah hakikat. Mungkin sama-sama, Allah mendengar, manusia mendengar. Allah punya kaki, manusia punya kaki. Allah punya wajah, manusia punya wajah. Tetapi hakikatnya tidak pernah sama. Jangankan antara kholik dengan makhluk, Pak. Antar wajah makhluk saja berbeda-beda hakikatnya. Antara kaki makhluk saja berbeda-beda. Saya tanya sama antum, kakinya macan sama kakinya kursi sama enggak? Kakinya singa dengan kaki antum sama enggak? Kakinya bayi dengan kakinya orang dewasa sama enggak? Subhanallah. Antara makhluk saja, Pak. Berbeda-beda. Matanya macan dengan matanya monyet, hakikatnya berbeda. Matanya elang dengan matanya kampret, berbeda. Walaupun sama-sama keluar malam. Apalagi sekarang ini antara kholik dengan makhluk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini memang perlu kita belajar tawheed seperti ini insyaAllah. Dengan cara seperti ini, kita akan lebih kuat dan lebih bagus di dalam memahami ketuhanan uluhiyah, rububiyah, dan asma.